Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Endrian Utama Putra dari kelas 12 Ipadua nomor absen 8 disini untuk tugas praktikum PKWU saya akan membuat minuman fungsional yaitu berupa teh jahe atau biasa disebut di kalangan orang Jawa sebagai wedang cor disini barang-barang yang saya gunakan yaitu yang pertama yang pasti adalah tehnya dulu disini saya menggunakan jasmin tea terus yang selanjutnya adalah tentu saja bahan dasarnya yaitu jahe dan disini saya juga menambahkan kayu manis sebagai pengharumnya dan juga sebagai supaya minuman ini jauh lebih sehat lagi saya akan mengganti gulanya dari gula pasir menjadi madu seperti apa nanti kelangsungannya kita langsung saja ke proses pembuatannya ya baiklah disini untuk yang langkah pertama kita akan merebus air sampai mendidih beserta jahe dan kayu manisnya ya disini ada air di pancinya dan kita akan mendidihkan airnya dahulu ya disini airnya sudah mulai mendidih kita akan memasukkan jahe dan kayu manisnya untuk dirubis juga beginilah prosesnya jika dirasa sudah cukup kita akan mematikan kompornya supaya tidak terlalu panas pada airnya mendidih untuk langkah yang kedua kita akan menyiapkan tempat wadahnya untuk tehnya dan juga tehnya untuk disiapkan juga ya jadi ini gelasnya dan ini tehnya kita akan masukkan tehnya ke dalam gelas terlebih dahulu kemudian untuk selanjutnya kita akan menuangkan air yang mendidih tadi air yang sudah matang dan jahe beserta kayu manisnya ke dalam gelas yang tadi sudah disiapkan kita akan mencampurkan air yang tadi ke dalam gelas yang ditempatkan untuk tehnya dari sini airnya saja sudah harum sekali dari aroma jahe dan kayu manisnya kita akan campurkan disini karena saya tidak terlalu menyukai teh yang terlalu berwarna merah jadi saya tidak terlalu melamakan untuk menyelupkan teh kantong ini jadi untuk warnanya segini menurut saya sudah pas jadi saya akan buang saja untuk bagian sisa tehnya ya untuk langkah selanjutnya setelah tadi sudah dituangkan beginilah hasilnya baiklah untuk langkah selanjutnya kita akan memberikan teh 2 sendok madu sebagai pengganti gula agar lebih sehat kita akan menuangkan 2 sendok madu kepada ke dalam tehnya setelah diberi madu kita akan mengaduknya sampai larut ya oke disini kita hampir selesai seperti inilah bentuk penampakannya disini ada jahe, kayu manis dan tehnya yang sudah tercampur dengan madu disini aromanya sangat menghangatkan sekali sama seperti fungsinya untuk menghangatkan tubuh seperti yang kita ketahui karena jahe biasanya digunakan ketika orang sedang sakit batuk untuk merendahkan tenggorokan atau menghangatkan orang yang sedangkan kedinginan dan kayu manis ini sendiri mempunyai fungsi sebagai dapat menghindarkan kita dari kencing manis seperti itu ya sebagai langkah terakhir dari pembuatan teh jahe saya saya akan menambahkan sebuah stiker disini tulisannya adalah wedang cak yanto dengan slogan wiswayai ngumbi kita tempelkan ini ke wadahnya tadi baiklah seperti inilah penampakannya teh jahe buatan saya sendiri wedang cak yanto ya seperti ini ya baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam praktik ini terima kasih mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan atau kurang berkenan untuk didengar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh